Intro Halo Fleet Acehunter dan Wyverian Masih di pandangan pertama senjata Monster Hunter Wilds Beta Kali ini kita ngeliat gimana perubahan dari gameplay Great Sword Video ini bisa tayang berkat teman Discord kita yang ngebantu proses recording in-game footage-nya Shoutout buat Zaza, thank you banget Ikonnya ada di sudut kanan atas sebagai source yang mengutip rekaman ini Vibes yang aku dapet dari senjata Great Sword adalah berat Sensasi beratnya pedang raksasa ini kembali lagi pada akhirnya Setelah di Rise Sunbreak kita kehilangan feeling beratnya dari senjata Great Sword Sejauh ini feeling yang aku lihat juga gak seberat dan selambat di World Iceborne Tapi esensinya masih sama Dengan banyak beberapa perubahan kecil yang mempermudah hidup kita Salah satunya adalah Strong Charge dan TCS Sekarang udah bisa kita arahkan pelepasannya Tentu aja ini adalah kesempatan besar buat orang kayak aku yang selalu rip-aim kalau mendarkan TCS Lalu tentu saja fungsi Guard yang sekarang udah jadi bener-bener terbarukan Slug Face dengan monster atau apa ya, gontok-gontokan dorong-dorongan Bakal jadi fungsi kunci dalam sebuah party Ini mungkin juga berefek pada party kedepannya kalau menurutku Mengutamakan ngebawa satu orang yang bisa nge-guard dan men-trigger Slug Face ini Selain itu Focus Mode Ngebikin kita selalu berada dalam kondisi senjata ready Bergerak sambil ngarahin kemana mau dibuka nih serangannya Gak sekedar senjata berat yang main critical draw, hit and run Sekarang kita bisa hit dan hit dan hit terus makin keras serang So let's go, mari kita lihat showcase battle ngelawan catakabra pake Great Sword Dan silahkan komen gimana pendapat kalian para pengguna Great Sword Ada yang mau nambahin juga boleh, kali aja ada yang miss dari video ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton